Ketika kita perlukan, nanti ada beberapa yang terlalu bisa kita... Oke, ini berarti baru kuliah pertama ya? Kedua, Pak. Ini kuliah kedua. Kemarin Prof. Edi sekitar 2 Mei lalu itu sempat memberikan kuliah penahuluan, Pak. Pengenalan. Tapi nggak dimasukkan ke ini ya, ke e-learning. Saya juga bingung, Pak. Ya, nggak apa-apa. Jadi, sebetulnya saya sendiri S1 saya buatan biologi, S3 itu teknik sipil. Jadi, saya lebih banyak bicara untuk pemodelan bioteknik. Makanya dengan Mas Kang Eko, Kang Eko beberapa kali melakukan di kajian Goethegulu. Saya sering bolak-balik jamannya di lab itu Pak Donor Pasar Ibu di DPDT Goethegni. Mungkin sudah penuhi semua ya. Itu era-era 2000-an ya. Nah, kemudian saya sendiri memang lebih banyak ke tanah ya, kalau untuk di pemodelan sumbernya sendiri, kebetulan saya tergabung di KDGI, kebanyakan diskusi Goethe Statistik Indonesia. Itu mostly memang kebanyakan mendiskusikan dari untuk mineral. Jadi, bagaimana untuk rigging. Karena teman-teman terlebih depatnya sih, para senior itu adanya di Newmont, di Australia. Kemudian ketika mereka buat model di Indonesia, saya terlibatnya di sana. Tetapi, ya meskipun, saya juga baru pindah ke Geologi 2015, sebelumnya saya di Teknik Jipil. Beberapa bimbingan saya memang terakhir nanti akan saya perlihatkan, itu mencoba melakukan evaluasi menggunakan Goethegni. Jadi, saya memang lebih banyak model-model di Goethegni. Biasanya saya diminta ngajar Goethegni juga, hanya karena dosen Geologi kan hanya 7 orang. S1 kelas ini punya 35 kelas, S1, S2, S3. Jadi, kadang-kadang agak kerepotan. Ketika kita bicara di pemuda dan evaluasi cadangan, maka sebetulnya saya lebih banyak bicara dari perspektif geologinya. Jadi, mungkin kalau sudah tambang semua kan lebih pada proses penambangannya. Jadi, bagaimana pemilihan misalnya, pemilihan-pemilihan. Sekarang kita pasar yang baik adalah untuk berapa kalori, maka akan dipindah ke sana. Nah, tetapi yang saya jelaskan biasanya kembali ke proses awal. Jadi, kalau di dalam perhitungan model kan di ORC misalnya, ataupun Australia yang paling banyak diacu oleh kita. Nah, salah satu yang banyak dikembangkan sebetulnya kepada metode. Jadi, software-software seperti misalkan Mindscape, ataupun apa namanya, yang terakhir terbaru itu kemarin, itu saya lebih banyak bicara dari evaluasi terhadap model yang dibangun sendiri. Jadi, kalau menggunakan SNI kan semua sudah menggunakan standar ya. ABCD, proses kinerjaan, salah satu yang dicoba banyak saya coba itu adalah pendekatan-pendekatan lain. Misalkan, nanti saya perlihatkan, kita mencoba global varian estimation. Jadi, apakah dari pendekatan di ORC tadi? Karena kan kalau kita mendekatkan di ORC di Batu Barai, itu kan dibagi menjadi tiga ya. Yang sederhana, kompleks, sama medium ya. Sederhana, medium, kompleks. Sehingga di situ keluarlah ekstimasinya. Nah, ketika kita bicara di sini, sebetulnya kita banyak bicara bagaimana kita mengembangkan hal tersebut. Jadi, pada saat kita bicara di bagaimana faktor geologi tadi dimodelkan, misalkan kalau kita bicara di Batu Bara, kita bicara mengenai geometri dan seterusnya. Nah, itu adalah produk dari kompleksnya itu sendiri. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan, salah satunya misalkan apakah ketika kita memilih, memilih spacing tadi itu, jaraknya tersebut, itu memang mewakili ataupun cukup valid data digunakan. Nah, yang kedua, yang kedua itu kita bicara mengenai komplikasi faktor dan popularization. Jadi, geologi menyebutkan, misalkan adanya struktur ya, ada struktur geologi yang kemudian pohon lapisan tersebut menjadi tidak menerus. Kemudian, yang berikutnya adalah faktor yang digintergasikan di dalam pendekatan PD-nya itu sendiri ya. Bagaimana kita menggunakan pendekatan komputer. Di Mainscape, misalkan mulai dari DIM, digital 11% model, untuk memetakkan posisi dari masing-masing diskbor tadi ya. Jadi, secara otomatikali, kemudian dia akan membuat semacam model tentang misalkan retik nolnya dan seterusnya. Nah, salah satu yang menarik sebetulnya bagi saya terutama ya. Dan harapannya kan di secara-secara itu ke arah sana ya. KTBA dengan kudang begitu etablican sebagai perusahaan tambang itu tentu akan data ini akan cukup banyak ya. Akan cukup banyak. Sehingga ketika kita bicara data spasial, data spasial tadi itu bisa cukup mewakili untuk dalam bentuk pemodelan. Kemudian kita nanti bicara kuisasi kompetensi teknik. Jadi, apakah jarak titik board yang kita gunakan misalnya itu bisa cukup mewakili atau cukup valid ya. Jadi, kalau di dalam statistik mungkin kita bisa ingat bahwa ada data valid, ada data variable, ada data, ada presisi, dan ada akurasi. Jadi, empat filosofi di dalam statistik. Yang pertama validitas, yang kedua rehabilitas, yang ketiga ada empat poin. Nah, yang paling banyak itu di moden itu sebetulnya dari aspek kreabilitas tadi. Apakah data yang kita gunakan sudah cukup reliable atau tidak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah spasial analysis teknik. Jadi, bagaimana sih data spasial tersebut? yang kemudian kita lakukan akses spasial. Jadi, saya kira ditambang juga banyak bicara kreaking. Kreaking itu kan salah satu pendekatan yang cukup populer dari model universal kreaking. Apakah kita menggunakan universal kreaking atau kita menggunakan order dari kreaking misalkan untuk model tadi. Nah, itu ketika kita bicara model, maka sebetulnya kita lebih banyak bicara empat, eh, tiga poin. Yang pertama adalah aset entry. Jadi, ketika kita bicara ketidakpastian dari model sendiri, makanya model tersehananya menggunakan RSME. Rute Min Square, kira-kira itu. Tetapi kemudian juga selain dari perhitungan tadi, juga dalam sampling kontra sendiri. Apakah sampling kontra yang kita gunakan itu sudah cukup reliable atau tidak. Dan next-nya ada asetnya cukup banyak. Jadi, tahapan-tahapan evolusi tadi sebenarnya sudah cukup banyak. Jadi, standar sudah ada. Namun, sebetulnya standar-standar itu berdasarkan beberapa riset. Nah, saya sih berharap sebetulnya poin itulah yang kemudian menjadi bagian dari tesisnya. Jadi, bagaimana pendekatan-pendekatan model tadi menggunakan pendekatan analis statistik misalnya bisa kita kenakan. Kemudian, yang berikutnya adalah ini memang tidak semuanya juga nanti akan saya bahas. Jadi, saya kan punya lima kali pertemuan, tapi lebih banyak kepada test tadi. Nah, untuk case study ini biasanya saya gunakan kesempatan ini untuk mencoba membuat semacam possibility nanti untuk keperluan tesis. Jadi, meskipun in reality, pada saat diskusi akhir nanti dengan saya, karena saya biasanya tidak memberikan ujian akhir, tapi semacam presentasi dari paper yang dibaca, kemudian pendekatan model yang akan digunakan, itu sudah terbayang. tapi berikutnya, mungkin karena kesibukan, misalkan, saya lupa, yang dari TBA itu setelah kuliah dari saya sampai sekarang belum muncul lagi. Ya, mungkin karena kesibukan padahal pada saat beliau, itu sudah cukup semangat untuk melanjutkan dari akhir kuliah ini semester berikutnya melakukan seminar, seminar proposal, tapi sampai sekarang kita tahu. Tapi tidak tahu, karena ini semua di PTBA, mungkin bisa lebih cepat. Oke. Nah, kalau kita bicara model itu sendiri, kita bicara model, sebetulnya ada cukup banyak model yang biasa digunakan. Nah, lalu, di manakah posisi model yang banyak kita gunakan? Jadi, sebetulnya ketika kita bicara evolusi cadangan, itu mostly berangkat dari pertama empirical model tentunya, karena model empiris adalah model yang lahir dari pengalaman-pengalaman tadi. Jadi, data-data tersebut tentu dikumpulkan, seperti misalkan teman-teman di Newmont itu, karena memang dia ada geostatician, dia memiliki cukup banyak proyek, dan kemudian kita membahas pendekatan yang digunakan. Jadi, apakah kita menggunakan organic rigging, dan seterusnya, ataupun menggunakan infus rigging, dan sebagainya tergunakan dari situ. Nah, yang kedua itu teoretical model. Stratical model memang lebih banyak bicara mengenai pendekatan-pendekatan setelah teoretis. Ini, model ini banyak digunakan untuk software developer. Nah, kalau yang berikutnya, sebetulnya numerika sama statistical model. Jadi, di dalam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam statistik itu sangat berdasarkan kembali. Jadi, antara empiris dan statistical modelnya suatu hal yang sangat terkait. Nah, kalau constitutive model, tahu saya tidak digunakan untuk pemodelan estimasi, tetapi lebih banyak digunakan di, ya, seperti di geotechnic, itu banyak menggunakan constitutive model. Jadi, terutama diganti physical model. Jadi, model ereng, tapi kalau di estimasi lembar itu tidak. Lalu, bagaimana kita proses itu sendiri? Bagaimana kita melakukan proses pemodelan sendiri? Jadi, kalau kita bicara proses pemodelan, tentu selalu diawali dari data observasi. Jadi, kita punya data, kemudian kita observasi data pemodelan. Jadi, misalnya saja kita, ini kemudian saya ambil dari mahasiswa bimbingan saya yang baru selesai melakukan modelnya. Jadi, informasi awalnya itu adalah seperti biasa, informasi awalnya dia sudah dapat, bahwa kalau di dalam bahasa tertentu, kadang-kadang ini prior informasi. Bahwa batubah di situ, kalurnya rendah sampai sedang. Ini kan dari IUP-nya, lokasinya ada di mana, dan sebagainya. Gambaran ini kan, sekarang ini si SDM ini sudah memberikan gambaran yang hampir semua IUP itu sudah terpetakan, mana yang menjadi masing-masing pemiliknya. Ini adalah proses awal, proses awal dari penumpulan tadi. Biasanya, sebelum membuat model tadi, itu akan ada pilihan dilakukan pomboran. Karena kan selain tentu saja kan informasi yang sangat awalnya sendiri adalah formasi morenim. Jadi, dari berada bahasa geologi, lokasi IUP-nya itu sendiri, itu berada pada formasi apa. Kemudian, diperolehlah informasinya, misalkan formasi morenim. Nah, dari informasi itu, data awal sebelum dilakukan pemodelan, dia mengambil dulu statigrafinya. Statigrafinya kan kalau geologis lebih ada di sini. Tentu kita punya, ini kan statigrafinya statigrafi regional, yang seluruh cekungan sumatera, yang memiliki formasi morenim, dengan ciri-ciri seperti ini. Ini adalah ciri-ciri yang diperoleh dari sisi formasi tadi. Dan kembali bahwa dari informasi ini, kebetulan selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan parameter tadi. Jadi, data yang dikumpulkan tersebut, tentu saja dari titik bor yang dilakukan tadi itu, kira-kira itu data apa saja yang bisa kita gunakan. Jadi, maka di situ kita nanti bicara si geometri sendiri. Jadi, geometrinya batubara itu memang harus dipetakan, yang tentu saja prosesnya tidak cukup lagi dengan pemetaan geologi. Jadi, karena kita sudah bukan lagi terukur, tapi sudah menuju ke tertunjuk. Jadi, beberapa ansitarangan yang bisa dilakukan. Ataupun dalam bahasa itu, apakah proses penambangannya akan cukup ekonomis dengan biaya yang dikeluarkan. Nah, tahapan berikutnya memang akan cukup banyak. Biasanya, ini yang sekarang menarik. Jadi, beberapa mahasiswa, betul ada satu-satu mahasiswa saya juga, kemarin dia terakhir itu dapat proyek magang di Adaro. Nah, yang mereka bangun adalah database-nya sekarang. Jadi, salah satu yang dia buat itu selama dianalkan itu adalah bagaimana membuat database dari boring-boring yang sudah dilakukan. Jadi, disebut dengan database manajemen sistem, DBMS itu. Nah, saya kira PT BA juga sudah punya, saya yakin. Karena memang waktu dia mengagang di PT BA, dia di DPC Geotechnik tempatnya. Mungkin tahu, Hamsal, baru pulang kemarin. Itu di DPC Geotechnik. Dan kemudian dia mencoba menghubungkan dengan hidrogeologinya. Hidrogeologinya kira-kira itu. Outspunnya juga dia model. Tapi, waktu dia magang kedua kalinya, dia bukan di Adaro, dia membuat database manajemen sistem. Nah, itu ada cukup banyak yang bisa dilakukan di sana. Kemudian poin-poin itu juga. Tapi, saya nggak tahu apakah itu possible menjadi bagian dari tugas akhir ataupun nanti. Karena kan selalu untuk status kan harus ada publikasi. Nah, ketika kita bicara publikasi, berarti kan ada quote-unquote ya. Opening data, tadangan yang PT BA misalkan. Ini mungkin menjadi tidak mungkin untuk dilakukan. Tetapi, kalau saya melihatnya, jadi sebetulnya yang dibahas itu mungkin bukan kepada cadangannya, tetapi yang possible. Itu lebih kepada seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi, kita lebih banyak bicara tentang seri dulu. Tetapi kepada variabel-variabel statistik yang digunakan. Saya nggak tahu. Sekarang PT BA menggunakan software apa Mindscape atau apapun sebetulnya nggak ada, nggak pengaruh ya penggunaannya. Karena sebetulnya knowledge modeler itu kan berbasisnya adalah data. Data diolah, data masuk ke software, dan kemudian tadi evaluasi. Nah, yang banyak kita lakukan agar tidak quote-unquote ya, tidak membuka data punya perusahaan, jadi proses pemilihan inputting data ke model. Kita banyak diskusinya mengembangkan di sana. Nah, ya, makipun at the end, di akhir itu bisa tidak kita sampaikan. Jadi, berapa sih cadangan yang contohnya nanti saya contohkan, kita tidak akan menunjukkan berapa sih cadangan terukurnya, berapa tidak, tetapi karena itu di paper tidak kita keluarkan. Tapi di skripti, karena memang di internal, kan bisa kita keluarkan. Kita lebih banyak bicara pendekatan-pendekatan yang kita gunakan dengan menggunakan general variable estimation, itu bisa meningkatkan akurasi dari penghitungan, kira-kira gitu. Berapa persen akurasinya yang kita sampaikan. Tapi, berapa sih total cadangannya juga tidak kita sampaikan, kira-kira itu. Nah, proses itu sendiri, jadi ini ada beberapa proses ya, bisa dilakukan melalui matematika model sendiri, alur ini tidak harus seperti ini. Jadi, kalau untuk model ekstrimasi cadangan, tentu saja kita tidak perlu melakukan fisikal model. Tetapi, kita bisa jump directly kepada matematika model, ataupun kita bisa jump kepada matematika model. Jadi, yang kita banyak lakukan itu sebetulnya pada poin yang ini, advanced geometry and discursion system. Poin itu yang sebetulnya menjadi peluang, peluang di dalam riset-riset tentang evaluasi cadangan ini. Poin itu yang banyak kita lakukan. Karena kalau sudah masuk ke komputer simulation, maka itu komputer yang berkerja. Yang berikutnya yang kita banyak kembang adalah di dalam yang di sini. Scalable algorithm solver. Jadi, beberapa software mungkin akan memerlukan waktu yang lebih lama dalam pemprosesan data. Nah, lalu kalau kita buat algoritma yang lebih, yang sebetulnya tidak bisa kita sebut juga sederhana, tetapi ketika kita bicara algoritma, sebetulnya kembali kepada matematika modelnya. Satu kebetulan, S3 saya itu membuat model untuk laksis. Jadi, tahun 1977, Jiofarmak punya satu pertamaan. Dari situ, ada proses karakterisasi. Jadi, dari sekian banyak titik bor, waktu itu saya mengambil highway yang dipatang. Saya lupa, ada sekitar 1000 titik bor yang digunakan untuk highway antara Tokyo dan Nagoya, yaitu sepanjang sungai. Dan itu data bornya cukup bagus. Nah, laksis ingin satu pendekatan, apakah kita menggunakan global estimasi parameter atau kita menggunakan local estimasi varian. Karena di dalam model tersendiri, pendekatan yang paling dekat, yang paling mungkin itu adalah varian. Krieging itu sebetulnya mereduce varian. Jadi, varian-varian yang sama itu yang kemudian dikelompokkan, yang kemudian menjadikan batas. Jadi, batas lapisan, misalkan, apakah mungkin sederhananya, ketika kita menemukan batas antara pasir dan batubara, seperti yang tadi disontohkan, untuk menentukan ketebalan sendiri, sebetulnya kita bisa di varian sendiri. Dan estimasi atau perakuan cadangan, tanggal tergantung dari tebalan sendiri. Nah, lalu bagaimana kita menentukan tebal lapisan, sehingga bisa diukur menjadi lebih mendekati. Itu yang kita sebut sebagai scalable algoritma tadi. Oke, kemudian yang berikutnya adalah komputer simulation. Itu yang kita sudah tahu. Oke. Ini saya memberikan gambaran ini. Apa yang kita pikirkan ketika kita membuat model. Ini yang kenapa saya gunakan gambar kepala. Jadi, kita membayangkan ketika kita berpikirkan model itu. Oh, yang pertama, model adalah penjelahadaan dari proses yang sebenarnya. Jadi, ada beberapa parameter yang kemudian kita simplifikasi, yang kemudian kita masukkan ke dalam model. Jadi, misalnya saja, ketika yang ideal itu untuk memboran itu sifatnya adalah dengan menggunakan data yang kita kumpulkan, data yang kita kumpulkan itu sifatnya adalah grid. Jadi, per 100 meter kita buat grid, dari gitu kemudian kita bor, dari model tersebut kita buat model. Kalau dilakukan, maka sebetulnya model tersebut akan lebih bagus. Tetapi, tentu hal itu juga akan sangat positif. Nah, itu satu isi. Kemudian di sisi lain bahwa di geologi sendiri, saya pernah melakukan kajian, misalkan ketika melakukan kajian grid, ternyata di daerah-daerah yang semakin mendekati ke intrusi, ke intrusi itu ternyata spacing itu semakin besar. Artinya, knowledge tadi itu, sebetulnya kompleksitas kita tahu. Jadi, di mana sih alat orasai mineral, misalkan di mana sih arah intrusi, dan seterusnya. Nah, knowledge itu yang kemudian menjadikan kompleksitasnya di dalam model tersebut. Jadi, geologi kompleksitas. Yang kedua adalah geometri. Nah, ini geometri sendiri kan, apa namanya, ketika kita bicara geometri, maka di Batubara, di Batubara, misalkan, apa saja sih geometri yang bisa kita kumpulkan. Kompleksitas geometri sendiri, setidaknya itu ada empat. Ada empat kompleksitas di dalam membuat model Batubara. Yang pertama, tadi saya jelaskan, tentu saja ketebalan. Yang kedua itu kemenerusannya. Jadi, apakah lapisan tumor atau tidak, itu ada kemenerusan. Yang ketiga, ini positif Batubara sendiri. Roof, flow, dan interbunden. Dan yang keempat, itu bentuk lapisan. Nah, kalau empat poin ini, makanya saya bilang tadi, kita sebut sebagai geometrikan kompleksitas. Karena proses geologi bagi kami itu ada di sini. Jadi, yang menyebabkan perbedaannya lapisan Batubara itu, kalau kita bicara di teori fotografi, di geologi disebutkan, akan sangat tergantung. Yang penting jangan lupa absennya. Absennya nanti ada di situ. Karena bagi kami ini, ada arahan dari Pak Rektor, semua menggunakan L-Learning, nanti ke depan kita akan menggunakan WSKMZ. Sampai sekarang belum kita gunakan. Jadi, semua mohon bisa masuk ke L-Learning, absen semua dilakukan di sana. Rekor-rekor ini juga ada di sana. Jadi, yang baru masuk, saya ingatkan jangan lupa untuk absen di L-Learning. Karena itu, termasuk juga bukti-bukti video ini akan kita sampaikan. Karena UNSRI kan menunjukkan PTB, BHMZ. Untuk BHMZ itu, transparansi harus ada. kompleksitas model di dalam pemodelan estimasi itu, paling tidak kita bagi ke dalam 4 geometri tadi. Kekebalan, kemenerusan, Ruh Florenter-Baden, dan kemudian bentuk latisa. Pendekatan biostatistik, saya sampaikan tadi, digunakan di keempat bagian ini. Karena nanti ketika kita bicara di posisi, dalam posisi perhitungan model, tentu kita seolah-olah kuat, seolah-olah memilih memilih si bentuk lapisan ini sendiri. Nah, proses pemilihan si bentuk lapisan ini sendiri, jadi misalkan sampai meter keberapa, kita akan set sebagai lapisan yang mana, lapisan port, lapisan peripeng, lapisan port, kemudian ada beberapa lapisan horseback, jadi seperti naik, kemudian turun, atau kemudian yang body heel. Nah, ini sebetulnya posisi ini, kalau kita punya data bor yang cukup lengkap, bukan cukup lengkap, cukup rapat, maka akan lebih mudah mendapatkan kondisi gambaran ini. kira-kira akan lebih mudah. Tapi ketika data boring kita atau tidak serapat yang kita harapkan, nah itu yang kemudian tadi, ujung at the end, memang kita melakukan pendekatan dari geostatisik tadi. Jadi kita melakukan perhitungan min, varian, saat reviasi, dan sebagainya. Nah, kalau kita memberikan kesulitan dari ilustrasi di dalam inter-bidden, rule for parting tadi, maka ketika kita melakukan boring, ini ada titik coring, dari coring tadi kan kita kemudian mendapatkan gambaran seperti ini. Jadi ada P1, ada 2, 3, 4, yang kemudian ketika kita ambil, kan tentu biasanya nanti kita akan mendapatkan parameter, jadi kita bisa bagi bahwa ada bright call, ada blended bright, dan seterusnya. Yang dimasukkan ke model itu yang mana? Itu kan menjadi pertanyaan. Apakah kita mau memasukkan angka yang sama dari mulai roof sampai floor tadi, Nah, resikonya apa? Ketika angka tersebut sama, maka sadangan kita bisa jadi overestimate. Kan jadi overestimate. Karena problemnya tadi itu masuk. Problemnya dimasukkan. Tapi kalau kita juga hanya membuat model yang katakanlah yang bright call saja, bright call, maka itu bisa jadi juga underestimate. Jadi hitungannya terlalu kecil. Nah, pilihan-pilihan seperti itu, yang kemudian kalau kita kembali ke teori tadi, itu yang kita pikirkan sebagai faktor geometri. Jadi sebagai faktor geometri yang kita pikirkan di dalam tadi itu. Nah, kalau tadi saya gambarkan berbagai bentuk, berbagai bentuk pasif batubara, sebetulnya itu bagian dari spasial variasi yang tadi. Jadi bisa jadi ada yang tebal tipis, itu ada spasial dari variasi yang tadi. Kemudian, yang banyak geologi lakukan sebetulnya adalah di interpretasi tadi. Jadi interpretasi dari data coring tadi itu sendiri. Interpretasi dari data coring itu sendiri kan sebetulnya mencerminkan kemampuan si modeler. Tapi dalam beberapa kasus, terutama yang banyak saya terlibat di KDG itu, itu malah kita nggak tahu kondisi lapangannya. Jadi kita totalnya dapat data, dapat data karena kan tentu saja new one merahsiahkan di mana dia lakukan si body itu. Kami lebih kepada mendiskusikan metode-metode yang kita lakukan. Jadi semacam, oke kita coba pakai metode A, kita pakai metode B, kita pakai metode C, kita dapat beberapa penelitian, dan seterusnya baru kemudian dapat beberapa nilai, nanti akan saya perniatkan beberapa pendekatan yang pernah saya lakukan dengan tidak menyebut lokasinya. Kemudian kita, oh ternyata yang paling bagus itu adalah ABCD dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, informasi asus parieti, mungkin bagi perusahaan yang sudah establish, itu tidak menjadi masalah. tetapi bagi perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang, itu akan sangat pengaruh. Seperti, saya memberikan contoh, sati grafi tadi, sati grafi tadi kan sati grafi regional dari informasi merah ini. Kemudian kita mendapatkan informasi mengenai struktur geologi yang tadi, itu dari peta geologi regional. misalkan. Lalu, untuk mencari informasi tadi, untuk mencari informasi-informasi tadi, possible atau tidak? Bagaimana kita mengkompilasi si data-data tersebut menjadi satu data yang konsolidasi. Makanya kemudian disebutlah sebagai database manajemen sistem yang di BMS tadi itu. Nah, oke, dari situ semua, selain kompleks itu juga parieti tadi. tadi saya memberikan contoh beberapa tipe dari apa yang kita sebut jenis batu-batu tadi. Kemudian, timenya dimensi, dimensi waktu, berapa banyak sih ya. Dimensi waktu ini bisa jadi, terutama untuk yang di long term mining, itu dimensi waktu, itu sangat menjadi apa, mudahnya gini lah, ingin sustainable, tambang tersebut, tentu sekian waktu tahun itu kan harus mudahnya itu terambil, terambil semua sumbernya yang ada. Karena kemudian dimensi waktu tadi menjadi hal yang sangat penting. Jadi, saya ingat waktu sama Kang Eko, waktu itu saya membuka kit, begitu dia buka, hari ini kami, tugasnya nggak ke sana dulu, kami pindah dulu, karena tadi, orang-orang lemteng mining sedang mengejar harga batu badan bagus yang A, ataupun yang tim A, atau tim sekian, jadi kemudian tadi dipergeseran. Kemudian akhirnya kami pulang, berikutnya kami datang lagi untuk melakukan, jadi, dimensi waktu ini di dalam evaluasi tadi, itu adalah fungsinya, kemana kita akan bergerak, yang terakhir itu, ya, tadi, dari menentukan, kalau memang si coring-nya tersebut juga cukup bagus, karena kan sebetulnya ada permasalahan di coring itu sendiri, dalam proses perangkatan, kemudian apakah si RQD-nya, misalkan, kalau prosesnya memang betul-betul menggambarkan posisi waktu muka, itu juga masih menjadi maka tersebut sebagai mastermind dan arsosentis. Tadi saya sudah sempat membahas mengenai at the end, sekarang, hampir semua model menggunakan 3D modeling, menggunakan 3D modeling cukup banyak. Nah, sebetulnya yang perlu kita evaluasikan, kita jadikan pemodaran evaluasi. apa sih yang perlu kita evaluasi? Faktor-faktor ini yang sebetulnya hal yang penting, yang penting ketika kita melihat hasil 3D model itu sendiri. Jadi, dari hasil 3D model yang kita terima, kita dapat itu, maka nanti di kuliah saya berikutnya, evaluasi bagaimana risk-risknya. Kita sebisa mungkin mengurangi risk ataupun kesalahan di dalam mode yang tadi. Semua model 3D itu akan memberikan, selalu ada poin kedua, alat untuk menampilkannya. Dan ketika kita memberikan tampilan sendiri, tampilan spasial visualisation tool ini, ini kadang-kadang kuat-kuat menyemarkan hasil perhitungan. Jadi, visualisasi itu ketika memberikan gambaran ketebalan misalnya, gambaran ketebalan itu datang dari berbagai pendekatan. Katakanlah, apakah dari proses filtering data. Ketika datanya kita filter, misalkan dari Kalman filtering, yang terjadi ada smoothing. Nah, data-data yang tadi, yang coring-nya tadi, yang terbaru tadi, itu di-smooothing, sehingga begitu kita visualisasi itu kelihatan menjadi sangat bagus, sangat smooth. Jadi, seolah-olah data tersebut menerus. Padahal, poin yang kita perhatikan juga, makanya kemudian, beberapa software itu memperlukan informasi mengenai apakah ada struktur geologi atau tidak. Karena proses smoothing, itu kadang menghilangkan struktur itu tadi. Jadi, seolah-olah dia menipis, padahal di situ memang ada faktor geologi tadi itu. Nah, visualisasi tadi itu sebetulnya bisa direguse, direguse pada saat kita proses yang ketiga, statistikal yang sepatu-aparabilitas analisis. Jadi, analisis variabilitas itu merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Dilakukan sebelum model tadi itu kita evaluasi. Yang keempat, dalam proses modernis biasanya interactive interpretation. Jadi, kami di KDGI itu banyak mendiskusikan itu. Jadi, interpretasi. Kan, kalau satu geologis, ini joke-nya saja. Satu geologis, maka satu interpretasi. Dua geologis, akan ada dua. Kebayang kalau sepuluh geologis berdiskusi, berarti ada sepuluh interpretasi yang berbeda-beda. Tetapi, ketika kita kembali ke poin yang ketiga, statistikal sepatu-sepatu perbetulan analisis, maka kita akan mendapatkan poin yang sama. Bentar, disini saya sudah mulai gelap. Soalnya ada 60. Oke. Nah, semua, saya misalkan ketika bicara di pembimbingan saya, begitu mereka buat model yang selalu saya tanyakan pertama adalah di model yang diskretan tadi. Apakah kamu bagaimana si model yang mereka gunakan itu melakukan apakah mereka memasukkan pendekatan diskret atau tidak? Karena data board itu sendiri itu sebetulnya itu data diskret. Board, board, board. Tetapi board ke samping itu diskret. tetapi kalau board ke bawah itu kontinu. Lalu bagaimana menyatukan antara modeling diskret dengan modeling kontinu. Di dalam pendekatan statistik, salah satunya ini salah satunya saja, jadi yang saya sampaikan di sini bukan berarti itu satu keharusan. Itu digambarkan dengan fitting pariogram. Jadi untuk menentukan ketebalan dari sisi vertikal misalkan, maka dievaluasi dengan nugget efek. Jadi nugget efek ini kemudian ada hasil dan ada range. Range-nya ini sebetulnya yang menentukan tebalan tadi. Apakah semua tebal itu misalkan, karena kita memiliki data diskret, jadi board-boardnya diskret, jarak antar board itu diskret, tapi coring itu adalah data kontinu. Nah, di hubungan kedua tersebut, kita coba dengan menggunakan paleogram. tetapi si paleogram itu sendiri itu ada cukup banyak paleogram. Dan prosesnya tadi, salah satu yang saya sampaikan, proses smoothing itu sendiri merupakan reaksi fitting paleogram itu sendiri. Nah, ini yang kita coba, ini salah satu yang kita coba kembangkan. karena banyaknya model yang digunakan tadi, kemudian jadi ini contoh kasus yang digunakan itu, kita mencoba menggunakan si experimental fitting paleogram ini, yang kita nilai nugget, nugget effects, dan lainnya tadi. Jadi, di sini definisi stabil itu adalah kalau kembali kepada titik scoring ini tadi, ini kan ada berbagai 1, 2, 3, 4, kita menentukan si batas stabil itu adalah 7, 7, 7, misalkan, seperti ini. Kan, ketebalan dari poin 7 ini kan tidak juga seperti ini semua. Di board 1 mungkin di board 2 juga akan di board 3 dan juga akan di board 4 dan sebagainya. Itu akan berbeda-beda. Lalu, untuk menentukan apakah kita akan mengambil tebal, apakah kita akan mengambil tebal 6 meter, akan mengambil tebal 1 meter, jauhan, 6 meter, ataupun 6,5 meter, 7 meter, ini kita menggunakan paleogram tadi. Kita sebut dengan fitting paleogram. Kesannya memang sedikit, bedanya setengah setengah meter. Ya, setengah betul, setengah meter dari satu di board, tapi ketika kita bisa menerus sepanjang satu kilometer, maka perbedaan perhitungan, kita kali aja volumenya, setengah meter kali satu kilometer kali lebar. Maka volumenya itu berapa ton yang tidak terhitung. Makanya untuk menentukan salah satunya, saya kalau ngajari S1, anak-anak itu begitu, kita pakai fitting paleogram, kita pakai ordinary freaking, itu begitu mereka buat model, biasanya kami ada yang TA, karena kan geologi dan tambang ini sekarang kita dapat mindscape, kita dapat mindscape, tetapi mindscape tersebut sepenuh investasi, ada tetapinya, tetapinya kita akan harus diperpanjang si lisensinya, kalau ada mahasiswa yang TA tentang kalau ada yang menggunakan mindscape, jadi oleh karena itu kami setiap tahun berusaha menggunakan mindscape ini agar silesinya tetap berlanjut. Nah, begitu saya terangkan di kemahasiswa itu, ordernya kriging ya, tes dulu ya, kenapa kita menggunakan ordernya kriging, kenapa kita menggunakan universal kriging, itu ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Nah, syarat dan ketentuan berlaku itu sebetulnya datang dari aspek geometri ini sendiri. Aspek geometri sendiri, ada cukup banyak paper yang membahas mengenai aspek geometri sendiri. termasuk juga pendekatan yang digunakan. Jadi, pendekatan yang digunakan oleh mahasiswa saya ini sebetulnya ini pendekatan yang paling sederhana. Karena sebetulnya si global estimation varian ini, ini kan dia menggunakan diambil yang digunakan oleh perikal, jadi di situ ada sperikal, ada logaritmik, ada yang pasti liniernya sudah tidak lagi. Bisa dikatakan linier modeling di dalam estimasi itu sudah tidak digunakan. Bisa dikatakan seperti ini. Di dalam hal ini, kita mencoba, karena tadi ada variabilitas spasial tadi, kita coba menggunakan konsep global estimation varian tadi. Dan ini sudah ada gambar, jadi di dalam studi ini, ini contohnya tadi, sudah ada nomogram. Pertama ditentukan variogramnya, kemudian dari variogram yang sudah dia dapat, dia gunakan ke global estimasi varian sendiri. Dia gunakan ke sini, kemudian dia juga menyebutkan ada syarat untuk berlaku, bahwa model yang digunakan adalah model spherical model dengan nugget-nya 0 dan sama dengan 1. Ini yang sangat ideal. yang sangat mudah untuk melihat tingkat error-nya. Jadi, kalau kita menggunakan seal-nya, misalkan 1, sekian atau 0,8, maka itu akan susah. Jadi, mudahnya ketika kita menentukan apakah tebal yang 6,5 atau 7,5 diambil angka yang bulan. 6,5 tidak tidak ada lagi angka-angka di belakang koma. Jadi, kalau kita mengalihkan, simpelnya, 6,5 meter kali panjang dikalikan dari lebar dan dapatlah perbedaan error-nya. Bukan error, perbedaan pendekatan yang kita gunakan. Oke. Nah, ini adalah salah satunya dengan menggunakan global dimension. Ada cukup banyak untuk menghitung jarak optimum. ini kan yang dicari adalah pasti optimum antar lubang borb. Ini yang dicari. Mungkin kita sampai 5,45 ya. Kebetulan saya di Bandung, Maghrib saya 5,48 jadi harusnya kan sampai setengah tujuh ya. Tapi kalau mau sampai setengah tujuh juga gak apa-apa. Kita berikut terus kita lanjut. Tapi biasanya lagi perlu di lapangan kan. Kalau saya sih gak apa-apa. Saya biasa namanya kalau dosen kalau udah ngajar, ngomong terus rasanya gak habis. ini adalah salah satu contoh salah satu contoh di dalam pemodelan tadi. Kita menggunakan kore city modeling. Ini memang banyak digunakan terutama di oil company. Jadi kalau kore city modeling memperbanyakan di oil company. Oke. Kori dasarnya itu ada di sebelah kanan. Jadi kita ini kan di dalam ini rujukan rujukan lama, makanya dia masih menyebutkan informasi manajemen. Kalau sekarang database manajemen sistem di advance. Nah informasi yang kita temukan itu kan ini di alurnya. Tentu kita perlu data litrologi, makanya kenapa saya bilang kalau di sini ini kan untuk mineral. Karena saya bilang tadi saya banyak bisa di mineral. Litrologi, mineralogi, kalau di batubara biasanya kalor. Tingkat kalor dan seterusnya. Kemudian rock quality. Kebetulan ada juga satu mahasiswa saya dia baru magang di sebuku iron, sebuku ore itu ya. Yang dia mencari mineral ada dua orang kemarin baru pulang. Satu dahulu sampai kilang. Jadi kita banyak bicara di rock quality for sample, real sample dari kemudian tadi itu. Kemudian jadi data yang litrologi, mineralogi, rock quality, core sample itu berasal dari whole data. Di sisi lain tentu juga kita memiliki memiliki peta map data tadi. Point sample, geofisik, geomapping, contour, second, survei, dan seterusnya. Dari map data itu di-deliver kepada whole data. Diberikan kepada whole data sehingga di-overlay dengan data board tadi kita akan menginterpretasi geologi. Dari interpretasi geologi itu kita memberikan code. Biasanya kita memberikan code, setiap code itu, ini tebalnya berapa, terutama kalau di red mineral, code ini sangat pengaruhi. Apakah di alat kritik, apakah di kode keaterasi, misalkan di perjutan antar COVID-19, itu mineral sangat pengaruh. Karena juga red mineral, mineral tanah jarang. Jadi kondisi mineral kita betul-betul cari. Karena mungkin berbeda dengan batu bara yang sebarnya kelihatan, tetapi ketika red mineral, munculnya nipol itu dari hasil residu ABCD dan seterusnya. Dari kondisi tersebut, dari kondisi antara hold dan perjutan tadi, maka kita menemukan volume data tadi. Dari volume data tersebut, kita gunakan geological model, sehingga overallnya semua kita bisa mendapatkan spasial model. Contohnya, jadi ada satu model yang pernah kita didiskusikan, satu grup melakukan menggunakan kriging, satu grup menggunakan SGS. Karena di kriging saya lupa SGS itu apa. Saya banyak menggunakan kriging model. di kriging itu sendiri, ketika saya membuat model kriging itu, kita bagi ke dalam, kita dicoba dengan tiga pendekatan model kriging itu sendiri. Yang pertama adalah kriging model dari trend tadi, dari analisis. Yang kedua, kita menggunakan kriging model tanpa trend. Kemudian yang ketiga, yang ketiga kita menggunakan kriging model dengan modifikan trend. Jadi trend-nya ini kita coba berbagai jenis. Ternyata begitu kita hasilkan, memberikan nilai variogram yang berbeda-beda. Jadi ketika kita tidak menggunakan trend-nya, maka variogram itu lima kilometer-nya. Dan kemudian kita mendapatkan kriging data-reng dalam bentuk bulan-bulan variogram. Tetapi ketika kita menggunakan kriging dengan trend-nya, ternyata 30 kilometer itu sendiri memberikan hasil yang berbeda-beda. Jadi yang kita lihat itu adalah error dan standar deviasi. Di mineral ataupun di porosity di teman-teman di teknik perminyakan itu berbeda, karena kita bicara porositas, angkanya itu bukan 1, 2, 3, disuruh di bawah 0. Jadi ketika kita bicara sadangnya sendiri, itu sangat terpengaruh. hitungannya berikutnya itu untuk melihatnya dari error min dan sandar deviasinya. Jadi pendekatan statistiknya itu, pendekatan statistik yang sudah sampaikan, itu akan sangat berpengaruh. kita lanjutkan dengan atau ada yang ditanyakan, saya tidak tahu. Karena mungkin ada yang sambil di jalan, saya teruskan saja. Kalau ada yang ditanyakan, silakan saja. Sekarang kita bicara mengenai spasial data sendiri. Jadi salah satu hal yang mengaruh di dalam pemodelan itu adalah data spasial dan kita membuat struktur datanya. Jadi struktur data itu sendiri itu hal yang saat ini makanya kenapa sampai keluar istilah database management system. Karena poin itu yang sangat memberikan pengaruh di dalam HP sendiri. sendiri. Jadi saya bisa didatakan bagaimana kerasionalan kita dalam menghitung data, kemudian kita mengkategorikan data dan mengorganisasikannya, kemudian dari data spasial yang begitu banyak kita coba integrasikan. Biasanya ketika saya mendapatkan data mineral tersebut, di kuliah saya ganti dengan sebaran jagung, sebaran gandum, padahal itu adalah sebaran-sebaran mineral. Dan kita tidak sebutkan. Jadi yang tahu bahwa sebaran gandum itu sebagai kandungan dari kobal. Sebaran misalnya itu kita jadi ketika kita buat model itu output dari kuliah di geologi itu adalah apakah kandungan gandumnya itu lebih besar dibandingkan dengan kandungan katakanlah apa namanya yang lainnya kira-kira gitu. Korn, gandum dan jagung misalkan. Itu dari data tersebut. Nah, itu kita mapping-kan. Kemudian biasanya juga kita melakukan data definition dan identitas. Di poin ini saya kembali kepada contoh yang yang dilakukan. dilakukan. Ya, sorry salah. Jadi, ini kan yang biasa digunakan di GORP ada terukur, tertunjuk dan tereka. Ini adalah maksimal ekstapolasinya dari tereka tertunjuk dan terukur. Nah, yang kita lihat itu, yang kita coba lihat itu adalah runtuk yang terukurnya. Data pertama seperti biasa tentu saja biologis lebih ada di positif stratigrafi. Satigrafi ini kita lihat sampling-nya, tebal-nya, biologis bicara mengenai stratigrafinya. Kemudian di geometrinya, di geometrinya kita buat ini adalah poin identifikasinya. ini adalah poin identifikasinya. Ini adalah poin identifikasi ABS ini dan selesnya. Kemudian ada deskripsi dari SIM-nya. Jadi, ketika kita bicara identifikasi data, kita berikan semua nomor dan selesnya. Saya kira di setiap perusahaan pasti akan melakukan seperti ini. kemudian dilakukan berbagai penampang sehingga dari korelasi tersebut ini dengan menggunakan si mode tadi dengan menggunakan pendekatan. Dan saya selalu menanyakan ke digi apa yang kamu gunakan? Apakah menggunakan wendik rigging, kemudian fitting variogram, kemudian apa yang dijadikan referensinya? Karena poin penting di dalam evaluasi cadangan itu adalah referensinya tadi. Nah, ketebalan SIM-reference ini merupakan hal yang mendasar di dalam pembuatan histogram itu sendiri. Jadi pada saat kita membuat histogram, jadi kita dibuat histogram variat, histogram ada cukup banyak. Dan dari sini sebetulnya yang kita kumpulkan adalah frekuensi. Jadi histogram kan memberikan gambaran berapa banyak dari sekian. Ini kan ketebalan batu bara, jadi dari sisi kanan dari satu bor, sampai ke titik ini, sekan titik bor semua, kemudian kita buat histogram-nya sehingga rata-rata. Rata-rata. Sebetulnya yang saya sebut min. Jadi dalam statistik ada min, ada upgrade. Kalau min itu, itu adalah rata-rata populasi. Kalau upgrade, rata-rata sampling. Sementara histogram ini harus memberikan rata-rata dari populasi, bukan dari sampling. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita menerjemahkan dari sampling ke populasi. Jadi kita punya satu tebalan lapisan batu bara, kita hanya sampling sebetulnya. Tetapi ketika kita membuat model, itu harus informasi populasi, bukan populasi sampling. Ini ada proses treatment data. Jadi di situ jumlah data yang berapa, kemudian apakah dia dijumlahkan. Teknik penyumlahannya pun apakah menggunakan rating average. dengan rata pemberant terhadap luas, misalkan atau rata-rata hanya menggunakan tadi. Kemudian ada min, ada median, ada varian, ada standar deviasi, dan ada koefisien variasi. Cov ini, koefisien kooperasi ini yang banyak digunakan di dalam pemodelan tadi itu. Jadi terutama di dalam kajian-kajian geoteknik itu mesti menggunakan Cov, Cov, Cov. Variation. Kemudian dari data tersebut, data tersebut tidak hanya satu parameter, karena kita akan melihat parameter apa saja yang kita gunakan. Jadi ini contohnya, contohnya saja, tadi ada delapan parameter, kemudian dengan treatment data tersebut. Jadi ini adalah suatu proses untuk mempercepat algoritm. Artinya ketika kita punya delapan parameter tadi, sebetulnya bisa kita masukkan ke model. Tetapi kemudian dalam istilah statistik itu, kalau memang dia tidak memberikan pengaruh, artinya itu bisa kita ignore. Itu artinya bisa kita keluarkan. treatment data tersebut, dari delapan tersebut, setelah kita lakukan, maka kita mendapatkan, akan kita gunakan di dalam model adalah sickness, moisture, ash, volatilmeter, CP, sama RD. Nah, semua parameter ini yang kemudian kita masukkan nanti ke dalam model. Nah, dari situ kita kemudian kembali melakukan pre-analisis. Tadi kan saya memberikan contoh apakah kita akan menggunakan pre-analisis atau kita menggunakan trend atau non-trend atau modified trend. Di sini kita menggunakan modified trend. Jadi, kita menggunakan yang disebut dengan istilah statistik bivariate. Jadi, kita mencari hubungan antara parameter yang empat tadi, parameter tadi, dengan satu parameter referensi. Tadi saya sebutkan parameter referensinya adalah team sickness. Jadi, kita bandingkan CP terhadap sickness, kita bandingkan A terhadap sickness, kita bandingkan A terhadap sickness. dari situ kita akan mendapatkan trend-nya tadi itu. Nah, hasil trend-nya ini tadi, hasil trending tadi disebut, kita masukkan ke dalam fitting paradigm tadi. Secara umum, dari beberapa kali saya melakukan. Jadi, di proses pemilihan omni direksion ini, mahasiswa menggunakan perjah. tidak memilih lagi. Sebetulnya, direksinya juga ada cukup banyak model. Tapi, sejauh yang kami lakukan, kita menemukan untuk model-model di Sumatera, memang tidak banyak. Paling baru sekitar 20-an model, 20 lokasi yang pernah kita uji, itu juga masih kurang sebetulnya. tidak semuanya kita dapat omni, ada beberapa, tapi dari 20 tersebut, saya agak lupa persisinya, tapi lebih dari 70 persen, itu yang mendekati adalah omni direksional repasian. Jadi, akhirnya, di dalam mindscape yang biasanya kami gunakan, mahasiswa menggunakan omni direksional repasian dari itu. setelah itu kita buat tabel tadi untuk menentukan range, nugget, still, dan pfc variation tadi. Dapatlah angka-angka ini, dari angka ini, kemudian kita masukkan kembali, kita masukkan kembali ke chart yang ada di model yang pertama tadi. Jadi, proses ini masih menggunakan pendekatan manual yang bisa kita lakukan lebih dari model yang lain. Lalu, dari gambaran tersebut, apa sih faktor-faktor yang paling pengaruh dalam proses tadi. Jadi, tadi saya sudah memberikan bagaimana si hall tadi diidentifikasi, di buah subset, nama hall, kategori, tadi ada contohnya di situ, kemudian kita sering mendengar sekali sebagai core location, survey record, distance interval, kemudian dari karakteristik data, jadi informasi apa sih dari lubang yang akan kita gunakan untuk pemodelan, ABCD, dan selanjutnya. Kemudian, tadi kita menggunakan map data, jadi orientasi, tadi juga saya harus memperlihatkan penampang-penampang yang digunakan, kemana saja arahnya, kemudian untuk volume data, tadi contohnya kita sudah mulai menggunakan geological code. ini adalah salah satu proses database manajemen yang mungkin nanti bisa digunakan untuk case study, jadi saya tidak tahu ini kan ada yang di biotehnik, ada yang di long term, macam-macam. Tentu saja masing-masing section ini akan menggunakan pendekatan model yang menggunakan model yang sama, tapi dengan tujuan yang berbeda. Jadi, ini salah satu contohnya, jadi dari poin yang tadi dijelaskan itu adalah bentuk geological boundary seperti apa, kemudian kalau, jadi yang gambar yang kedua yang tengah itu adalah excavation boundary, jadi kalau kita bisa, misalnya, ini misalnya, apakah dari mode yang pertama, kemudian setelah dilakukan proses ekskapasi, teman-teman di long term itu, ini ternyata cadangannya, misalkan, melakukan review atas cadangan. Bisa jadi lebih besar, ataupun bisa jadi lebih kecil. meskipun mungkin ton hasilnya itu tidak begitu berbeda, tetapi kalau dibatu-barakan sebetulnya bicara kepada kualitas tadi itu, kualitas yang saya mendekaskan tadi, dari A, sekolah, B, meter, dan sebagainya. Nah, jadi cara menghitung yang pertama itu sebetulnya kita menggunakan yang performa metrik. Jadi, performa seperti itu, kemudian kalau kita cut, dapatnya juga angka yang jadi A dan B betul, luas A dan B betul, kemudian yang ketiga dengan eksek kapasitas yang berundari, dengan konteks parametrik. Jadi, nanti di model-model yang kita coba lihat, mudah-mudahan kita ketemu. Satu yang terakhir, karena sebetulnya saya sampaikan tadi, wakulnya ini kan biasanya untuk berbagai ini ya, tapi kan semua dari batu bara, saya pikir tipe datanya semua datanya pasti akan sama. Pasal data tekniknya pasti sama. Kita data kontinunya tentu data bor. kemudian area-nya, batasnya tentu saja batasnya adalah batas area IUP-nya itu sendiri. Kemudian network-nya ini mungkin untuk yang saya ingat tahun 2003 berangkat, tahun 2000-an waktu itu di open dumpingnya yang mengalami kelongsoran. Saya tidak tahu. Pada saat itu, kita melakukan pemetaan, jadi akibat dari longsoran yang ada di open dumping itu, dia sampai kena ke jaringan listrik yang berasal dari PLTU murus tambang di Tanjung NM itu. sehingga pada saat itu Sumatera Palembang sempat padam beberapa hari kean itu. Kemudian dari situ mungkin kalau teman-teman yang di biotehnik itu merubah dari mulai probability of failure-nya berarti pertimbangkan ini tidak hanya FS tapi juga FP-nya diperhitungkan. Nah, kemudian menggetel cukup jauh termasuk saya lupa ada satu area tambang yang kemudian itu tidak di stop tapi karena itu terlalu dekat dengan jadi di sisi mana pokoknya kalau masuk itu ke kanan saya gak lupa itu dulu langsung di situ mengenai tiang sehingga mengalami mati kemudian di bagian satu sisinya lagi area tambang itu sangat dekat dengan jaringan listrik termasuk kalau terakhir saya kesana tahun 2018 yang mes itu juga mengalami retak turun dan seterusnya kemudian mesnya sekarang dipindah katanya saya sejak 2018 tidak 2017 saya terakhir kesempatnya Kang Eko yang di utara itu banyak yang di bawah mes tempat makan itu yang kemudian dipindah karena adanya kebijakan penambangan oke oke kira-kira itu namanya pengantar jadi kebanyakan banyak pengantar kan jadi ya saya mungkin harus merubah beberapa materi ya karena biatannya beragam ada dari minerba ada malah ada satu yang mau bahan kalian untuk apa ini agak unik juga jadi ketika semua sama dari kelas susus berarti saya harus mencari kes-kes-nya untuk batu ada yang mau disampaikan pengalaman atau apa sama yang sudah cukup lama saya terakhir mengikut karena saya sendiri di apa ini 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 ini